Intro Sore ini kita akan belajar tentang tes penjara Dan saya akan khotbah dari penjara Kejadian 39 E 13 sampai 20 Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya Dan telah lari keluar Dipanggilnya lah seisi rumah itu Lalu katanya kepada mereka Lihat dibawanya kemari seorang Ibrani Supaya orang ini dapat mempermainkan kita Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya Ditinggalkannya lah bajunya padaku Lalu ia lari keluar Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potiphar Katanya Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku Untuk mempermainkan aku Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya Ditinggalkannya lah bajunya kepadaku Lalu ia lari keluar Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya Begini Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu Maka bangkitlah amarannya Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Apa sih tes penjara itu? Tes penjara punya arti seperti ini Sebuah tes saat kita melakukan hal yang benar Dan berakhir di tengah pencobaan yang panjang dan sulit Dimana di dalamnya kita belajar untuk tekun Saya ketemu dengan seorang ibu yang bilang begini pak Saya itu bahkan sebelum menikah Saya gak pernah pacaran pak sama orang lain Mulai detik saya menikah Saya siapkan makan paginya Makan siang, makan malam Saya gak pernah keluyuran seperti yang lain Saya perhatikan anak-anak pelajarannya Tapi kok bisa ya pak ya? Dia selingkuh sama yang lain Sedara, apa bedanya tes penjara sama tes sumur yang kita belajar sebelumnya? Tes sumur adalah orang masuk sumur karena mungkin kebodohannya Kesombongannya, kelalaiannya Tapi saat kita benar Tapi ada sesuatu yang tidak enak Yang tidak menguntungkan terjadi dalam hidup kita Itulah tes penjara Saya ketemu dengan anak-anak muda yang bilang begini Pastor, saya itu belajar sungguh-sungguh Gak pernah macam-macam Gak nakal seperti yang lain Kenapa ya papa mama saya seperti ini? Saat mereka benar Tapi keadaan yang tidak benar datang dalam hidup mereka Saya ketemu seorang pengusaha Dia seorang yang cinta Tuhan Mengembalikan perpuluhan Membayar pajak dengan benar Seorang yang punya integritas Tapi tiba-tiba ada orang yang palsukan merknya Produknya Dan orang itu yang jahat yang su dia Bilang dia yang palsuin Dia harus bayar lawyer Masuk ke pengadilan Ini adalah penjara Dimana seseorang melakukan sesuatu yang benar Tapi keadaan-keadaan yang tidak baik Datang dalam hidupnya Apakah ini bisa terjadi di pelayanan? Bisa sekali Mereka melayani dengan sungguh-sungguh Mereka komit Mereka punya disiplin Tapi ada hal-hal yang tidak enak Terjadi dalam hidup mereka Nah selama 40 menit ke depan Kita akan belajar jalan keluarnya Bagaimana saat saudara ada di dalam tes penjara Kita akan keluar sebagai pemenang Untuk itu aku keluar penjara dulu Yang siap belajar firman Tuhan Kita kasih sekali lagi tepuk tangan Untuk Tuhan kita yang luar biasa Thank you untuk tim kreatif yang Menolong saya untuk menyiapkan penjara ini Berapa banyak yang hadir malam hari ini Rindu banget mengalami mimpi-mimpi yang besar Dari Tuhan terjadi dalam hidup kita Taukah saudara bahwa mimpi yang besar Itu membawa kita ke atas Dan saat kita di atas Yang paling penting adalah kita punya penyangga Yang membuat kita tidak jatuh saat kita di atas Itu yang namanya karakter Firman Tuhan dalam Yonah 16 ayat 33 Mengatakan seperti ini Semuanya itu ku katakan kepadamu Kata Yesus Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Kamu menderita kesulitan, tantangan, hal-hal yang tidak enak Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Dalam perumpamaan yang lain Yesus kasih contoh ada dua orang Yang sedang membangun rumah Bangun rumah bicara mengenai bangun kehidupan Yang satu bangun rumahnya di atas batu karang Itu bicara mengenai Yesus sendiri Yang satu lagi bangun rumah di atas pasir Pasir bicara mengenai sesuatu yang mudah berubah Mata uang, kursnya berubah Sekarang rupiah terhadap US dollar berapa hari ini Perkemarin Berapa lupa ntar ketahuan dollar aku banyak Emas deh, jangan-jangan nyimpan emas Emas berapa Perkemarin tutup pasar Dolar gak nyimpan, emas gak nyimpan Luar biasa kebaktian lima Semua simpan hartanya di surga Luar biasa Ini satu-satunya kebaktian yang gak nyimpan apa-apa Dan yang terjadi kepada dua rumah itu Sama Lalu turunlah hujan Angin melanda rumah itu Dan banjir datang Itu bicara mengenai apa? Penganiayaan Kesulitan Masalah Hal-hal yang tidak enak Jadi yang di dalam Tuhan kena Di luar Tuhan kena Cuma bedanya yang di dalam Tuhan rumah itu tetap teguh Dan tidak ada kerusakannya Jadi mau dimanapun Kita akan mengalami yang namanya Tes penjara ini Yang saya suka dari Yusuf adalah Walaupun Yusuf menghadapi situasi sulit Dan diperlakukan tidak adil Di penjara sulit dong Gak ada dari kita pengen masuk penjara Gak adil Nikmati juga belum Kalau udah memperkosa masuk Ya udah ini belum diapa-apain Tapi dia terus Melakukan hal yang benar Kalau setiga-dua puluh tiga Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Saya kotbah hari ini Saya buat untuk Tuhan Apa yang Tuhan mau saya sampaikan Saya sampaikan Bapak ibu yang melayani Buatlah itu Untuk Tuhan Ibu-ibu yang melayani suami Buatlah itu Untuk Tuhan Udah uang belanja Nganaik-naik Serewet Nasi goreng terus Nasi goreng terus Gue goreng lu Buatlah itu seperti untuk Tuhan Lakukan terus Apa yang benar Dan yang saya suka adalah Karena dia terus Melakukan yang benar Bahkan di penjara Dipromosi Sama Tuhan Waktu jadi pembantu rumah tangga Budak Dipercaya jadi apa Kepala rumah tangga Lihat apa yang terjadi Dalam kejadian 39 F22 Sampai 23 Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan Semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Jadi kepala sipir Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan Disitu Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Uh dia pegang kuasa penuh Dilihat nih Napi-napi Kok pada bau ya Oke Kita beli baju 6 set Senin sampai Jumat Cuci Tiap hari ganti Hah Daging cuma sebulan sekali Seminggu tiga kali daging Grill Jangan goreng Sehat Ranjangnya tipis Kasian ganti Ada di dalam kuasa Yusuf kok Karena Tuhan Menyertai dia Ingat itu kunci keberhasilan Dan apa yang dikerjakannya Dibuat berhasil Dibuat Tuhan berhasil Roma 5 Ayat 3 sampai 5 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah Juga dalam kesengsaraan kita Coba bilang sama-sama Kesengsaraan Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan Tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Saya kaget Waktu baca Bahasa Inggrisnya Kata bermegah Itu dari kata Glory Bahasa Yunaninya Rejoice Jadi kalau ada Kesengsaraan Rejoice Bos kita Panggil kita Bapak besok Udah gak usah Ngantor lagi Kita juga gak bisa Kasih pesangon Karena cuma tinggal Dua karyawan Yang saya pertahankan Rejoice In the Lord Always And again I say Abis denger Kot Bapak Surjuan Hari Minggu Kalau lagi menderita apa Rejoice In the Lord Bosnya bilang Yang error gue Atau dia Loh Kalau sudah udah dipecat Seorang mau nangis Bombay bos Tolong bos Seorang mau Mau keliling tiang Mau guling-guling masuk Tetap berhenti gak Tetap berhenti Mendingan apa Rejoice In the Lord Always And again I say And I say Rejoice Eh iyalah ini kan teorinya bro Kalau kita ngadepin Tapi gak ada jalan lain Mau tau bahasa aslinya gak akar kata Itu lebih buat kita nangis lagi Akar kata bermegah apa Wish Atau desire Ya ampun Coba saya masukin ke ayatnya ya Kembali ke Roma 5 Wish Kalau ulang tahun suruh apa Make a wish Cepet kawin Cepet kawin Itu make a wish Dan desire kerinduan Kita ganti Dan bukan hanya itu saja Kita malah Kangen banget sama kesengsaraan Aneh banget pak Sudara gak amin Yesus bilang apa Dalam dunia Kamu akan menderita apa Anih Anihaya Empat hal aja yang saya mau bahas Kalau bapak ibu sedang ada dalam tes penjara Lagi benar-benar dalam Tuhan Bang Orang su kita Gak hujan gak angin Why bad things happen to good people Pegang empat hal ini Yang pertama Kesengsaraan Menghasilkan Ketekunan Pastor gambar dulu Kebaktian dua Tadi masih lurus garisnya Ini udah lima kebaktian Yusuf Pakai contoh aku aja JM Yang pertama Yang pertama dia bilang apa Kesengsaraan Kesengsaraan Menghasilkan apa Ketekunan Kesengsaraannya Yusuf apa ya Di penjara kan Aku kasih dua contoh aja ya Kesengsaraan Penjara yang pernah Tuhan izinkan Terjadi dalam hidupku Itu masalah ekonomi Jadi Bapak saya itu kan Sold distributor Bawa barang dari Amerika Jadi ada orang yang Ngambil banyak Dan gak bayar Sedangkan Dia harus bayar balik Ke Amerika Berarti pakai US dollar kan Waktu dia mau bayar balik Ke US dollar Ke Amerika Terjadi devaluasi Yang sangat tinggi Rupiah terhadap Mata uang Amerika Serikat Jadi udah gak dibayar Gak punya duit bayar Yang harus dibayar Berkali lipat Itu udah jatoh Ketiban tangga Papa saya jahat gak? Enggak Dia ngapa-ngapain Tapi kejadian itu Membawa dia Untuk datang kepada Tuhan Anak-anaknya buat salah gak? Gak ada salah Walaupun montok-montok Gak ada yang buat salah Tapi karena papanya susah Anaknya ikut Susah Kita lagi ngalami penjara Ekonomi Gak buat jahat sama orang loh Tiba-tiba krisis terjadi Sehingga apa yang terjadi Saudara Kan ada perjanjian Dengan bank juga Sebagai jaminan Jadi rumah Aset-aset Semua perhiasan Disita Abis semuanya Gak punya tempat tidur Sekolah gak tau Bayar pakai apa Punya uang buat beli makan aja Gak punya duit sama sekali Saya kasih penjara yang berikutnya Adalah saat kita di fitnah Kebaktian lima Ada yang pernah ngalami Di fitnah gak? Oh ya ampun Mulianya Pasti kebaktian lima ini Deket ya emang Tuhan ya Coba siapa yang datang Morning with Jesus Hari Sabtu Coba pas lo liat tangan-tangannya Tuh kan Saya udah duga Paling banyak dari kebaktian kelima Pantes gak pernah di fitnah Asal Saya kasih info aja ya Bagi yang pernah belum di fitnah Ini luar biasa sekali Sakit banget Dituduhkan apa yang kita Tidak lakukan Jadi kita gak lakukan apa-apa Kita dituduh melakukan hal itu Ingat yang kena apa Nama baik Bagi kita Itu penjara saat itu Yuk kita lanjut dulu Kesengsaraan menghasilkan ketekunan Apa sih kesengsaraan? Keadaan yang gak baik Gak menguntungkan Gak mengenakan Dalam keluarga Keuangan Pelayanan Yesus bilang gini Dalam Yohanes 15 Ad 1-2 Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap peranting padaku Yang tidak berbuah Dipotongnya Jadi gak berbuah juga Ngalami hal-hal yang gak enak Dipotongkan Dan setiap peranting yang berbuah Kemungkinan dia Udah pelayanan belum? Udah Dibersihkannya Pernah liat gak Bersihin ikan kayak gimana? Pernah liat gak buah? Contohnya papaya dibersihkan gimana? Nanas Bersihin nanas tuh Ya tante ya Udah hitam-hitamnya dicuil-cuil Uncung-uncung-uncung gitu tuh Sakit Sama Supaya lebih banyak berbuah Kesengsaraan menghasilkan ketekunan Pak, ibu Ada bedanya sabar sama tekun Kalau sabar Jangka pendek Kalau tekun Jangka panjang Kira-kira lebih susah sabar atau tekun? Atau ada yang pengen hidupnya jangka pendek? Cukup sabar Siapa yang pengen hidupnya jangka panjang? Bisnisnya panjang Naik terus Tekun Pernikahannya pengen panjang Tekun Kalau suami sehari kasar sama kita Gak pulang Main tangan Sehari ya Masih bisa apa? Sabar Sabar Sehari Kalau tiga bulan Setiap hari kan gini Itu udah tekun Pernikahannya mau panjang atau pendek? Tekun Yang bisa buat kita tekun apa? Aduh Baru tiga menit Yang buat kita bisa tekun apa? Mau sabar atau mau tekun? Karena kalau tekun jangka panjang Bagaimana caranya tekun? Nah tuh kenapa gak mau jawab lagi sih? Udah dibolak-balik Ulang Kalau sabar jangka Pendek Jangan memanipulasi jemaat Para ketua sel Kalau sabar jangka Pendek Tekun Panjang Pengen panjang atau pendek bisnisnya? Keluarga pengen panjang atau pendek? Kalau panjang pake Tekun Bagaimana bisa tekun? Itu Lebih cepet pastor khotbah Ketekunan adalah bertempur yang baik Pertempuran yang baik Dengan iman Dalam peperangan Di dalam Tuhan Di luar Tuhan Peperangan Karena iblis mau mencuri Membunuh Membinasakan Mau Kristen Non-Kristen Iblis mau mencuri Membunuh Membinasakan Cuma bedanya Kalau kita ada di dalam Tuhan Kita bertempur yang baik Dengan iman Di dalam peperangan Kenapa? Karena iblis akan serang kita Waktu di penjara Dengan ketakutan Kekuatiran Kecemasan Keputusasaan Makanya di penjara Banyak yang bunuh diri Aku tuh gak pernah nonton TV Kemarin ke menado hari Kamis Nyampe setengah lima Dibawa makan Jam enam udah meeting Rapat Sampai jam sepuluh Besoknya mau sesian dua kali Terbang balik ke Jakarta Jadi malam Saya mau siapin kotbah Kan kotbah seri panjang nih Kotbah Jumat Agung Kotbah Pasca Terus kok otak hang ya Apa ya? Bisa keluar Udah nyalain TV dulu deh Abis mandi Saya nyalain TV Eh bisa Film dokumentari Penjara True story Jadi orang-orang tuh Diwawancara setelah Bebas dari penjara Ada yang dihukum seumur hidup Ada yang masih muda Dihukum karena melakukan sesuatu Misalnya membunuh Penjaga toko Atau satpam Dihukum 24 tahun Itu di penjara ya Orang bisa ngomong sendiri loh Ngeri ya Di penjara orang bisa halusinasi Bisa gila Ada yang jadi homo Macem-macem Itu di film dokumenter Saya lihat Dan banyak saling coba Melarikan diri Bikin kunci Manjat segala macam Jadi firman Tuhan ini Jadi hidup banget Bagaimana saya bisa Membayangkan Yusuf Ada di penjara Tuduhan gak jelas Gak ada pengacara Gak jelas kapan keluar Dimana-mana kan Kalau orang masuk pengadilan kan Kamu Membunuh Kucing Hukuman penjara 7 tahun Masa potong tahanan 5 hari Membayar denda 250 ribu Jelas Kucing dibunuh 7 tahun Ini gak jelas Gak jelas Kapan bisnisnya ramai Gak jelas Kapan suami kita pulang Gak jelas Kita sehat Atau bisa sembuh Atau enggak Disitulah ketekunan Dibangun Disitulah ketekunan Dibangun Senjatanya cuma satu Tetap percaya Bahwa Yesus Juruselamat Yesus Tuhan Dia Bapak yang baik Yang gak akan pernah meninggalkan Anak-anaknya Saudara kok tepuk tangannya Sengsara sekali Gak selesai begitu Tepuk tangannya Ah ini baru tepuk tangan Ini baru orang takun Tepuk tangan Tadi Kayak ngempelok-ngempelok Tukang mitek-tek Saya tahu Sudah lagi sengsara Tapi tepuk tangan Tetap harus yang terbaik Yusuf kan walaupun di penjara Dia tetap lakukan yang terbaik Kesabaran adalah begini Kalau tekun berperang Yang baik Dengan iman Di dalam pertempuran Tapi kalau sabar Adalah menunggu Dengan rasa puas Menunggu dengan rasa puas Order belum banyak Tuhan aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik Untuk aku Jodoh belum datang Tuhan aku percaya Tuhan sedang kirim yang terbaik Untuk aku Itu sabar Jadi gak kayak cacing kepanasan Kayak Ini bagaimana sih Ini bagaimana Kepada kawan Kita sendiri aja Ini gimana nih Anak musti bersekolah Jadi Kalau udah ngerti begini Menunggu dengan rasa puas Bahwa Tuhan tidak buta Tuhan tidak tidur Waktu kita bisa menunggu Dengan rasa puas Lama-lama itu berkembang Jadi yang namanya ketekunan Karena kesengsaraan Melahirkan Ketekunan Yakobus 1 Ayat 2 3 Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Ini ayat aneh lagi Apabila kamu jatuh Kedalam berbagai-bagai Pencobaan Kita ke dokter Dokter buka hasil Dan bilang gini Ibu Hasilnya kurang baik Dokter Ibu kenapa Kemarin kotba Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Dok Dokter Dokter Udah 2 ayat aneh Kita baca Berarti kalau udah diteguhkan Oleh satu ayat Bener atau enggak Bener Tapi jangan coba ini di rumah Ini cuma ilustrasi aja Emang saudara mau guling-guling Saudara mau gambar Saya gambar ya dokter ya Saudara mau tusuk Yang ambil darah Emang bisa berubah Hasilnya Enggak ada Anggaplah Sebagai suatu kebahagiaan Sebab kamu tahu Sama lagi Bahwa ujian terhadap imanmu Itu menghasilkan ketekunan Yusuf bertekun Berapa lama Sampai dia masuk istana 13 tahun Capsa Tadi pagi Saya mau sosokan Salah ngomong Sacap Jemaatnya pada begini Ngeliatin saya Saya mau Gue salah apa Selesai kebaktian Kok itu Capsa Oh saya bilang salah Tapi yang penting kan Berani pastornya Eh kunci berbahasa asing Itu berani loh Bener Ada ibu-ibu Keluar negeri Dia pengen beli two box Dia bilang gini How much is the deuce Yang punya tau What How much is the deuce What This Oh the box Oke Bisa lu kebeli Orang Indonesia Dari seluruh dunia Yang paling berani Itu orang Indonesia Saya kalau ke luar negeri Kayak ke Amerika Kan pendeta-pendeta Sekuat cerita tuh Orang-orang yang dari mana Kabur gitu Sampai ke sono ya Kan kadang gelap kan Ditangkap polisi Mau ogok kan Mau ogok kan Bisa jalan Berarti itu Daerah kan datang Mengangkat Polisi bingung Mau bawa kemana kan Where do you stay What Where do you leave But Karena di Jakarta Bisa yes Or Atau no Terus polisi Kasih liat Derek Oke oke Toyota Sony Artinya antar gedung Toyota sama Sony Itu rumah dia disana Nyampe lu orang Indonesia Hebat gak Jadi kalau orang Gak tau Gilgal Center Naik Grab atau Uber Belang begini Family Papa Jack Sampai itu Yang penting kita berani Coba aja Yusuf bertekun Berapa lama 13 tahun Ada yang udah lebih Dari 13 tahun Tenang Lagi ditumbuhkan Ketekunannya Daud bertekun Dari diurapi jadi raja Mau ditusuk Sama mertua Itu Saul mau bunuh dia Mantu dia mau bunuh 13 tahun Abraham Dapet janji Tuhan Tunggu berapa lama Sampai Sarah Hamir 25 tahun 100 tahun Udah mati haid Alkitab bilang Gak ada dasar Lagi berharap Bayangin sih Orang 100 tahun Sarah begini sama Abraham Apa sih lu Kemarin tuh main bekel Conklak hari ini Udah 100 tahun Hamil tuh Hamil Musa bertekun Berapa lama Di Padanggurun Padanggurun tuh penjara Kalau gak percet Dia main ke Israel Pak Di Padanggurunnya Laman dikit dong Keriting Keriting 40 tahun Sebelum dia dipanggil Membawa Israel Keluar dari Mesir 40 tahun Cuma liat Embe Madomba Kuat gak Jadi Senin pagi nih Bangun Embe Kambing keluar Senin malam tiba Embe Balik Tapi Pak Dia kan Tiap hari makan lem chop Coba aja lu 40 tahun makan lem chop Tiap hari Selasa pagi Me Selasa malam Me 40 tahun Makanya dia jadi orang yang Tekun Firman Tuhan Tulis begini Tidak pernah ada orang Yang hatinya Selembut Musa Kita bercandaan sama teman-teman Itu Musa Kalau injek tahu Gak hancur Lembut Hatinya Orang habis sengsara Hatinya lembut Coba liat kiri kanannya Lembut gak Itu udah menderita sengsara Lembut sekali Karakter menghasilkan apa? Kesengsaraan menghasilkan apa? Amin pendeta gak bisa salah Kesengsaraan menghasilkan apa? Ketekunan Nah Pasor cerita sekarang Ketekunan apa sih yang dihasilkan dalam hidup Yusuf? Ketekunan apa sih yang dihasilkan dalam hidup Yusuf? Udah Pasor jawab sendiri Terbaik Saudara orang yang bisa menghasilkan hasil-hasil terbaik Itu karena tekun Thomas Alva Edison tuh katanya bikin perjaban lampu Berapa lama Kelvin? Berapa ratus atau berapa ribu kali? Sepuluh ribu kali Terbaik Sengsara Membuat kita tekun Makanya Waktu dia jadi pembantu rumah tangga Dia akan jadi kepala rumah tangga Waktu di penjara Dia angkat jadi apa? Kepala penjara Karena dia selalu Mau lakukan yang terbaik Saya waktu masalah ekonomi Waktu di penjara itu Kan bukan salah kita Ketekunan apa yang lahir dalam hidupku Aku jadi tekun berdoa Gak tau kenapa aku lagi susah Aku jadi tekun loh berdoanya Sama gak? Kayak Pastor gitu Tetap males Lagi susah Oh itu keterlaluan Biasa kalau orang susah jadi tekun berdoa Lalu Pastor tekun Bekerja Makanya sampai sekarang saya pekerja keras Gemas banget lihat orang-orang yang males Main aja gak habisin duit orang tua Karena kita kalau gak kerja dulu Gak bisa hidup Dari hidup seneng Pakai supir Punya mobil Punya fasilitas Naik bus Naik mikrolet Bara-bara bisa makan aja puji Tuhan Kalau saya gak setiap hari kerja Gak jualan kaos Gak jualan tiket Kalau saya gak cari duit Saya tadi lupa cerita Kita jualan popcorn Saya Grace Jualan popcorn itu modalnya murah banget Jadi masukin ke panci Kasih butter Kasih gue gini Masukin ke plastik Jualan Laku di sekolah Kita jualan Mungkin kalau sekarang Saya gak Tuhan izinkan penjara ini Saya jadi anak manja Saya menjadi tekun mengatur keuangan Karena kalau gak diatur Gak bisa cukup 31 tahun yang lalu Saya lahir baru Setiap kali saya dapat berkat Sekecil apapun Yang pertama perpuluhan Gak pernah absen Yang kedua benih Karena benih itu Membuat berkat kita bertumbuh Lalu tabungan Walaupun sering abis Karena kefevet Kepepet Biasa kefevet itu Ya tabungan diambil Itu lebih parah dari kepepet Anyone of you ever been kefevet? Ambil tabungan Itu masa-masa penjara Tapi saya gak pernah Saya sebutnya MBE Management by Envelope Gak bisa buka rekan imbang Duitnya gak banyak Waktu di fitnah Diperlakukan Tidak sebagaimana mestinya Ketekunan apa yang muncul Dalam hidupku Aku mulai tekun Menjaga hati Soalnya bayangin ya Orang yang melakukan ini Ketemu Eh salam Saya sih gak bisa Kesel banget Pahit banget Enak Lihat mukanya Itu aku Jadi bagaimana Saya jaga hati Karena Tuhan bilang Jagalah hatimu Dengan segala kuas padan Karena dari situlah Memancar aliran air kehidupan Saya bilang Yang nyakitin saya juga Mungkin udah gak mikirin saya Mau gak pengen gue pikirin dia Mending saya jaga hati saya Karena kebahagiaanku Tidak ditentukan oleh orang lain Aku yang menentukan Aku mau bahagia Atau tidak Jadi aku jaga hatiku Coba bilang kiri kanannya Kita harus jaga hati kita Jadi tekun Karena kalau gak Saya bisa pahit Yang kedua Saya jadi bisa Mengampuni Saya baru ngerti Sekarang Tuhan mau pakai saya Jadi gembala Dulu saya mau Worsip leader Pemain musik Aku main drum Zaman dulu yang Dung cek Dung Beneran Yang sekarang udah gak bisa Ngikutin Saudara kenapa saya mesti ngampuni Karena yang namanya Yang gak bener Lama-lama beritanya keluar kan Keluar kemana-mana Tembok tuh bertelinga Semakin banyak orang yang tau Sedangkan beritanya Kejadiannya gak seperti itu Kita mau tutup mulut orang Jadi setiap kali Orang cerita Bro Katanya denger-dengar lu Gini-gini-gini ya Yang tadi udah ngampuni Kesel lagi gak sama yang tadi Kesel lagi Ngampuni lagi gak Ngampuni lagi Ampuni lagi Makanya tuh ayat bener tuh Mengampuni 70x7x Itu per hari loh Berarti 3 menit sekali Ngampuni Orangnya sama Ayo Bapak ibu mandi Tiap hari atau seminggu sekali Pena coba gak seminggu sekali Siampunya setengah botol Terus ngerendamnya 2 jam Kenapa harus mandi lagi besok Karena keringetan lagi Debu lagi Bau lagi Saya punya prinsip begitu Besok pahit lagi Saya inget satu pendeta Gak jadi gitu Saya ampuni lagi Saya ampuni lagi Dan yang ketiga Saya tekun apa Memberkati Ini yang kena ya Bukan kita sendiri Sekeluarga Pak Ampuni sih oke Memberkati Kenapa saya akhirnya berkati itu orang Karena firman Tuhan bilang ini Lebih berkat memberi Daripada menerima Gak apa-apa Kita berkati dia Yang dapat kita balik kok Jadi ini ketekunan yang muncul Saat kesengsaraan itu ada di hidup kita Yang kedua Ketekunan menghasilkan karakter Ketekunan menghasilkan karakter Apa sih karakter Coba kita lihat definisinya Karakter adalah melakukan hal yang benar Dalam situasi yang salah Melakukan Hal yang benar Dalam situasi yang salah Siapa yang disini karakternya Sudah baik Yang masih kurang baik Tes Suami kita sungguh ngatain kita Atau goblok Bagaimana respon yang baik Church This is a question Ini kalimat tanya Anak kita kan gak ada kelas Yang dimarahin siapa Istri Kucing hamil Genteng bocor Tekap istri dimarahin Dia bilang gini Itu goblok Ibu-ibu please Responnya gimana Senyum aja Thank you Respon yang baik Anak sel siapa Calvin Oh Very good Ah Kita coba cara lain deh Gak enak takut menyinggung orang Kalau dengan contoh-contoh Bu Kalau ibu kan Mau cariin anak gadisnya kan Calon mantu ya bu ya Bawa apa diem ya Saya tanya bu-ibu ya Siapa yang pengen calon mantunya Ganteng pintar kaya Angkat tangan Ya oke Ganteng pintar kaya Sama cowok yang punya karakter Tapi gak ganteng pintar kaya Pilih mana Yang Siapa yang pilih punya karakter Kalau saya Saya pilih dua-duanya Masalahnya langka Ingat begitu kan Setelah aku lahku Setelah Ronnie lahku Setelah ini lahku Oh sorry Yang single banyak-banyak Sebelah kiri banyak Tapi kalau suruh pilih Cuma ada dua stok Pilih yang mana Yang satu karakter Tapi gak gitu kaya Gak gitu pintar Gak gitu cakep Yang satu ganteng Pinter Kaya Tapi karakternya hancur Pilih mana Yakin Bapak-bapak Sekarang jawab Ibu-ibu diem Kalau anak kita laki Punya calon mantu Cantik Tapi karakter kurang Sama karakter bagus Tapi gak cantik Pilih yang mana Bapak-bapak Jangan berantem Siapa yang pilih yang cantik Angkat tangan Siapa yang pilih karakter Angkat tangan Betul Kita pilih dua-duanya Tapi kalau pilihan Cuma dua stok Kita pilih yang mana Yang mana Cantik That's your choice Dia jawab kan Dia pilih yang cantik Siapa yang pilih karakter Karakter itu Mendara daging disini Itu yang orang bilang Bobot Bibit Bebet Emang orang tekun Bisa didoain Orang murah hati Bisa didoain Orang egois Bisa didoain Bisa Lama Lama Keburu anak Udah tiga Istrinya begini Berubah juga Lu Puji Tuhan Berubah juga Anaknya udah mau kawin Udah 17 tahun Itu berubah Karakter Cuma bisa berubah Lewat itu tuh Penjara Tapi kalau ada yang belum Masuk penjara Berubah Itu mujizat Yang luar biasa Oke kita sekarang Perlu orang kerja Orang kepercayaan Bapak ibu Perlu orang yang Pilih orang yang Pinter Skillful Atau orang punya karakter Yakin? Jadi karakter Nomor satu Ya karakter Tapi yang ada basic lah Sedikit Jangan terlalu polos juga Kalau enggak dia makan Gaji ibu? Tak Karakter tidak bisa Diperoleh lewat Penumpangan tangan Atau kaki Karakter perlu Dia pelajari Dan dibangun Dalam hidup kita Yesus waktu jadi manusia Dia juga belajar Karakter Ibrani 5 Ayat 8 Dan sekalipun Yesus adalah anak Yesus telah belajar Menjadi apa? Taat itu karakter Dari apa yang Telah dideritanya Ah cuma disalib Eh coba aja pulang Suami istri Main salib saliban Coba apa? Kita main salib saliban yuk Ya mama dulu Mama dulu beli paku segini Mama paku papa Kalau enggak perang dunia keempat Atau kita main makota-makota durian yuk Atau tusuk-tusuk lambung Taat itu susah Kesengsaraan yang membuat dia taat Yesus taat lewat kesengsaraan Sampai dia bilang Tuhan kalau boleh Saun ini berlalu daripadaku Tapi kendakmu yang jadi Susah Penjara itu susah Tapi enggak ada yang bisa lolos Yusuf itu punya kemampuan Kepemimpinan yang baik Makanya Jadi pembantu diangkat Di penjara diangkat Jadi pemimpin Dan dia punya kemampuan Mengartikan mimpi Siapa yang disini punya Kemampuan mengartikan mimpi Enggak banyak Kenapa Tuhan Cecer karakternya Karena sangat mudah Bagi Yusuf yang pinter Bergantung sama kepinterannya Dan dia enggak bergantung Sama Tuhan Kejadian 40 kita baca Kata Yusuf kepadanya Jadi teman-temannya Juru minum Juru roti Punya mimpi Enggak ngerti Yusuf terjemain Kata Yusuf kepadanya Beginilah arti mimpi itu Ketiga carang itu Artinya tiga hari Dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau Dan mengembalikan engkau Kedalam pangkatmu yang dahulu Dan engkau akan menyampaikan Piala ke tangan Firaun Seperti dahulu kala Ketika engkau jadi Juru minumannya Tetapi ingatlah Kepadaku Hatinya masih berharap Sama manusia Bro Lu ingat gue ya Harusnya kalau kita Tolong orang Kita bawa dia ingat Tuhan dong Masih pakai kekuatan sendiri Apabila keadaanmu telah baik Nanti Tunjukkanlah terima kasihmu Kepadaku Kalau kita tolong orang Mesti bawa mereka Terima kasih sama siapa Sama Tuhan Kayak kemarin Monique with Jesus Kalau ada yang buta melihat Bro Spesialis Mata melihat Enggak usah Tuhan Itu yang membuat kita Dalam hidup itu Enggak pernah berantem Soal jasa Nih Lihat nih berikutnya Dengan menceritakan Hal ihwalku kepada Firaun Bro Yang detail ya bro Siapa yang bikinin Baju seragam Menem set Siapa yang bikin Daging ada seminggu Tiga kali Dari tiga bulan Sekali Siapa yang bikin Kasur tipis Dari empuk Bro Ingat cerita detail Sama Firaun Dia masih pakai Kekuatan sendiri Backingan Backingan Kehebatan Masa lalu Dan tolonglah Keluarkan aku Dari rumah ini Siapa yang bisa Keluarkan Yusuf Dari penjara Siapa yang bisa Tolong hidup kita Siapa yang bisa Kirim jodoh Siapa yang bisa Kirim order Dalam hidup kita Yesus Tuhan pakai teman-teman Tapi hatinya Jangan diorang dulu Itu yang Tuhan Bersihkan Makanya kalau kita Baca di akhir Fatsal ini Udah mau keluar Ditunda dua tahun Nama Tuhan Belum bersih Dua tahun lagi Nih Ayat 15 Sebab aku dicuri Diculik begitu saja Dari negeri Orang Ibrani Masih punya apa Kepaitan Dibersihin dulu Dan disini pun Aku tidak pernah Melakukan apa-apa Membenarkan diri Orang baik Nggak perlu bela Tuhan yang bela Yang menyebabkan Aku layak Dimasukkan ke dalam Liang tutupan ini Ayat 23 Cara Tuhan Luar biasa Untuk membentuk Karakter kita Tetapi Yusuf Tidaklah diingat Oleh kepala Juru minuman itu Melainkan dilupakannya Bayangin Nyelamati nyawa Dilupain Tuhan benar-benar Bawa Yusuf Di penjara Cuma Yusuf Sama Tuhan Tapi ayat berikutnya Setelah lewat Dua tahun lamanya Bermimpilah Firaun Bahwa ia berdiri Di tepi Sungai Nil Tuhan kelihatannya Terlambat Tapi dia mau yang The best Untuk kita Kalau dulu Dia ditolong Sama juru roti Sama juru minum Mungkin dia nggak jadi Orang yang penting Di istana Tapi Tuhan bilang Ah ini walaupun deket Bukan ini bagian kamu Urusin karakter dulu Urusin karakter dulu Bagian kamu Firaun aku buat mimpi Orang top Nomor satu mimpi Kalau kamu yang terjemain Istana Bapak ibu pernah Nggak dalam hidup nih Lagi di penjara Tiba-tiba Aduh Udah mau deal proyeknya Tiba-tiba Udah metana tangan Aduh bro Sorry Istri saya bilang Jangan dulu deh Ya nggak jadi kontrak Jangan putus asa Berarti itu bukan Kontrak yang terbaik Ada yang udah deket Itu kontraknya 10 meter dari istana Ada yang di istana Khususus buat kita Udah nunggu-nunggu Ada satu engkau ganteng Di gereja ada berapa kali Gini-gini Eh diduluin sama temen sendiri Tenang Itu bukan yang istana Biar kasih dia aja Kasih aja Kasih aja Tuhan nggak kurang stok Engkau-engkau Untuk hidup kita Dan semua sedang menanti Katakan Oh ye Banyak yang single soalnya Yang penting konsentrasi karakter Yang Tuhan sediakan Yang top punya Bukan juru Bukan mimpi Juru minum Tapi mimpi Firaun Orang nomor satu Berarti kita sampai sekarang Di mana? Di karakter Kira-kira Setelah Yusuf tekun Karakter apa yang ada Dalam hidupnya? Bu Karakter apa Kira-kira? Pak? Udah Pastor jawab aja Menurut saya Dia tulus Susah Susah loh Nyari orang Sinsir Yang ini Sama hati Sama tangan sama Susah Penderitaan Membuat Yusuf Tulus Bapak Ibu Kita kerja di kantor Jadi staff paling bawah Misalnya teller Terus disuruh Pegang tanggung jawab Sebagai presiden direktur Seneng gak? Seneng Tapi motor kita Enggak diganti mobil Minimal kalau presiden direktur Perusahaan besar Mobilnya apa? Mersi BMW Toyota Camry Mobil gak diganti Terus kita mau nelfen-nelfen klien Pak pulsa pak Abis Usaha dong Bosnya bilang begitu Gak dapat fasilitas rumah Rumah masih di taman mertua indah Gak dikasih fasilitas Gajinya tetap 1,5 juta Jabatannya apa? Presidir Yusuf tanggung jawabnya Kepala penjara Gak dapat gaji Gak jelas kapan dia keluar tahanan Tapi dia lakukan yang terbaik Itu karakter tulus Yang muncul Karakter apa? Yang muncul dalam hidup saya Rasa cukup Kalau gak perlu Ya gak usah Bisa beli Kalau gak usah beli Ya gak usah Kalau pengen beli Doa Guma beli Beli Dalam hal ngerintis gereja Pak buka disini Pak buka disini Saya bilang enggak Tuhan gak suruh Gak usah buka Kita ditawarin Fasilitas Tanah yang besar Satu hektare Di sebelahnya ada gereja kecil Saya bilang gak usah Kalau kita buka We kill them Saya bisa muncul kayak begini Menurut saya penjara Kalau gak ini tipe orang saya Apa yang saya bisa buat Saya lakukan Beli Beli Buka Buka Tapi saya tahu Kapan harus berhenti Saya gak tahu tuh rem Tuhan yang kasih Dan yang kedua adalah Murah hati Kalau saya dulu Tetap jadi anak orang kaya Gak lewatin penjara Ekonomi Selain saya akan jadi Orang yang jor-joran Saya akan jadi orang yang Sangat pelit Tapi penjara Saat saya gak punya apa Pas saya belajar begini Walaupun kita punya Bisa hilang Suatu saat Jadi sekarang Saya gak mau pegangnya begini Saya pegangnya begini Tuhan Kemana Tuhan Mau ngalir Saya ngalir Kemana Tuhan Mau saya tabur Saya tabur Karena semuanya Dari Tuhan Dan kalau saya renungin ini Itu bukan gue Banget dulu Tapi Tuhan yang bentuk Di dalam karakter itu Ini waktu saya di fitnah Dituduhkan melakukan Apa yang kita gak lakukan Karakter apa yang muncul Di dalamnya Sebuah karakter kasih Karena saya lihat Papa saya Walaupun diperlakukan Seperti itu Di sidang Di fitnah Waktu orang-orang itu susah Papa saya keluar duit Dan tolong Waktu sakit Papa saya tolong Untuk masa depan Orang itu Papa saya tolong Di hati saya nih Wemogi benar-benar Santa Claus Udah digituin Masih nolong Tapi disitu Tuhan bilang Itu kasih Dan karena saya besar Dengan melihat contoh Seperti itu Akhirnya yang timbul Bukan lagi benci Tapi belas kasihan Karena mereka gak tahu Apa yang mereka perbuat Dan yang kedua Adalah rendah hati Terita lagi ya Waktu di fitnah Fitnah itu kan menyebarkan Kemana-mana Saudara mau tutup mulut orang Segitu banyak gimana Mau bela diri gimana Jadi semua bilang gini Bro gini-gini-gini ya Enggak Jadi gini-gini-gini Iya Dua aja kata yang keluar Iya Atau tidak Firman Tuhan bilang Kalau ya katakan ya Tidak katakan tidak Selebihnya iblis ambil bagian Di hati pengen bela diri Enggak Pengen banget Kalau perlu konferensi Kita tidak bersalah Tapi saya ingat Pembela kita adalah Tuhan Saya baru ngerti sekarang Tuhan kirim jiwa-jiwa Begitu banyak Kemungkinan saya disakiti Terluka sangat banyak Tapi Tuhan udah buat kuat Di penjara Nomor berapa sekarang Tiga Karakter menghasilkan pengharapan Coba bilang sama-sama Pengharapan Lawan kata pengharapan apa Putus asa Lama-lama dia tinggalkan Itu senjata iblis Kekuatiran Ketakutan Putus asa Senjata iblis Kekuatiran Ketakutan Putus asa Amsal 13 Ad 12 Harapan yang tertunda Menyedihkan hati Tetapi keinginan yang terpenuhi Adalah pohon kehidupan Sudara waktu Kita punya karakter Kristus Kita mulai timbul Sebuah pengharapan yang baru Kenapa? Karena kalau kita terus Melakukan hal yang benar Dalam hidup Tiba-tiba cara melihat kita Mulai berubah Di dalam penjara Kita bisa lihat Tuhan yang lebih besar Dari masalah kita Di dalam penjara Kita bisa melihat gini Ya ampun Tuhan lagi bawa masuk Saya dalam rencananya Saya lagi mau dibawa masuk Ke istana Cara berpikir yang salah Bisa dibenarin Pengharapan adalah begini Sebuah kesadaran Bahwa Tuhan selalu beserta kita Dan Tuhan mau menolong kita Makanya kalau besok Mulai rasa putus asa Mulai rasa takut Kebaikan Tuhan mengasihi kita Tuhan memelihara kita Dan Tuhan bawa kita Dalam rencananya Aduh Bapak Ibu ya Ngomong-ngomong pengharapan Kira-kira ini kalau tipe Yusuf ya Sumur udah Jadi pembantu udah Narapidana udah Masih bisa punya pengharapan gak tuh Kalau kita jadi Yusuf Karakter menghasilkan Nomor empat Pengharapan Gini deh Bayangin Yusuf ya Sebelum Bapak Ibu jawab Punya pengharapan Atau enggak Yusuf Begitu selesai Umur 30 tahun kan Bayangin deh Anak kita cewek Ini contoh doang Namanya Jennifer Dad Mom Jenny pulang Eh Jenny sama siapa tuh Mom Dad Kenalin Ini calon suami Jenny Pacar Jenny Siapa namanya Tantanya udah Nunggu lama Dateng juga Siapa namanya Yusuf tante Ayo ampun Yusuf Terus Yusuf bilang gini Shalom Lah ampun urapannya Ayo-ayo makan 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 Yusuf doa makan Dia pengen cek bener gak Yusuf doa makan Waktu dia ngomong haleluya Begini Haleluya Si tantanya Aduh ya ampun Bisa pas banget Tuhan kirim Ayo-ayo Sembari makan Yusuf cerita Coba Yusuf perjalanannya Gimana dari kecil Tante yakin Yusuf mau cerita Cerita-cerita Tante pengen denger Katanya Si papanya udah Ampun si tante nih Yaudah Tante makan Yusuf cerita Jadi Umur 13 tahun Yusuf dibuang ke sumur Tante Itu biji kedondong Udah nyangkut Satu di leher tante Nah Setelah itu Yusuf dijual Terus Yusuf ditelanjakin Sama tante Tante tahan baju Yusuf Yusuf masuk penjara Tante Si tante yang ngeliat baju Lihat sampai ngeliat tangannya Ya ampun Pas ada tante Oh tante liat tato Ini bukan Yusuf yang buat Itu temen cowok Yusuf yang naksir Tapi Yusuf tolak Makanya ada tulisan I love Yusuf Yusuf diancam Tapi tante Jangan takut Di penjara Yusuf jadi kepala penjara Begitu Yusuf selesai cerita Tante udah Pingsan di kolong meja makan Ada harapan gak Coba si Yusuf itu Mau Anakmu kan dua Flora Dapet yang begini Mau Gak bisa jawab kan Karena dia koordinator Takut salah jawab Saya juga bingung Jawabnya bagaimana Cuma karena Saya yang kotbah Saya yang tanya Ini orang Gak ada harapan Moyung Bener ya Terus saya dikoreksi lagi Yang sacap-capsa tadi Moyung Tapi Tuhan kita Ya main-main Orang Ambon bilang Saya gak ada lawan Yusuf tetap berharap Tuhan itu baik Apapun yang terjadi Tuhan baik Kenapa? Saya baca di ayat Mereka merekar-rekakannya Untuk kejahatan Tapi Tuhan merekar-rekakannya Untuk kebaikan Bayangin Di sumur masih bilang Tuhan baik Di penjara masih bilang Tuhan baik Itu namanya orang punya pengharapan Sis gimana tuh suami lo belum ada kabar Puji Tuhan Lu sarap ya Digituin sama orang dunia Tapi itu orang Kristen Yang punya pengharapan Karena dia selalu sadar Bahwa Tuhan beserta kita Bahwa Tuhan pasti menolong kita Itu namanya hope Itu namanya pengharapan Nah waktu saya ini Gak punya duit Apa pengharapan yang saya pegang? Saya akan mengalami Tuhan Sebagai Jehova Jireh Allah yang menyediakan Allah yang mencukupi Saya orangnya sama Tuhan Belak-belakan aja Oh dia bapak saya kok Waktu saya gak punya anak tuh Tuh tujuh tahun Aku tulis buku aku Saya bilang Bapak, putra, roh kudus Kita selesaikan secara jantan Kalau mau kasih anak Kasih Gak kasih anak Gak kasih yang jelas Jangan ngegantung tujuh tahun Makan telur kepiting Makan udang gala Makan seafood Biar subur Yang ada kolesterol naik Makan biji matahari Vitamin E Vitamin D Vitamin zinc Minyak ikan Tiap hari makan telur penyu Makan daging kelinci Minum obat sinseh Pagi dan sore Kayak air got Rumahku bawa kayak toko obat glodok Saya bilang Kita selesaikan secara jantan Saya gitu aja sama Tuhan Karena pengharapan adalah Kesadaran bahwa Tuhan selalu ada Dan Tuhan pasti menolong kita Jadi waktu masalah duit Saya bilang ini Tuhan Tuhan tahu teologi saya Saya itu bukan ekstrim Kemakmuran yang cuma bicara duit Bagi saya diberkati itu Kesehatan Keselamatan Keluarga Itu berkat Tapi bagaimana saya sebagai pendeta Nolong orang yang gak punya duit Saya bilang Tuhan berkati Aku secara keuangan Karena kau Jehovah Jireh This is my hope This is my hope Dan saya bilang Saya pengen nolong orang Kalau saya gak punya duit Gimana saya mau nolong orang Saya yang perlu ditolong Saya bilang Itu pengharapanku Dan apa pengharapan saya Di tengah Kita udah gak punya pelayanan lagi Di tengah kita di fitnah Saya punya pengharapan begini Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan siapkan Kenapa saya bisa mikir begini Suatu yang besar Yang Tuhan siapkan Kenapa saya bisa pikir begini Karena setiap kali saya lihat Bintang bulan Gelap kan Besoknya pagi lagi Besoknya malam lagi Besoknya pagi lagi Waktu saya hitung bintang Bintang gak habis-habis Tiba-tiba saya kepikir Stoknya Tuhan banyak Tapi Pak saya baca di majalah Tiga wanita Satu pria lho Pak Tahun 2018 Sis Itu majalah Tapi Yesus punya stok Makanya jangan berharap Hanya dari pik saja Tuhan bisa kirim dari mana-mana Mampir Ketemu sama kita Face to face Pak Order saya diambil Sama karyawan saya Tuhan gak kurang stok Bapak Ibu Yang penting ini Jangan Hilang Pengharapan Pengharapan adalah Kesadaran bahwa Tuhan Selalu ada Dan Tuhan pasti Menolong kita Mau tepuk tangan Tepuk tangan Untuk Tuhan kita yang luar biasa Saya selesai bagian yang terakhir Apa yang terakhir Dan pengharapan Menghasilkan Penggenapan Wuhuu Penggenapan Roma 5 Et 5 Dan pengharapan Tidak mengecewakan Kita baca sama-sama 2, 3 Dan Pengharapan Tidak mengecewakan Karena ini kebaktian 5 Saya minta kita baca 5 kali lebih Semangat lagi 2, 3, 4, 5 Dan Pengharapan Tidak mengecewakan Dan Pengharapan Tidak mengecewakan Bilang sama kiri kanannya Lihat ke mata Dan Pengharapan Tidak mengecewakan Yang percaya kita kasih tepuk tangan Untuk Tuhan kita yang luar biasa Dan Pengharapan Tidak mengecewakan Kejadian 46-7 Saya janji Ini ayat yang terakhir Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka Segera dilihatnya Bahwa mereka bersusah hati Yusuf susah gak? Susah banget Sama-sama napi kok Tapi dia tetap Melakukan Yang terbaik Lalu dia bertanya kepada Pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan Bersama-sama dengan dia Dalam rumah Tuhannya itu Mengapakah hari ini Mukamu semuram itu? Waktu dia lakukan Sesuatu yang tetap baik Di tengah situasi Yang sulit Disitulah dia ketemu Jalan menuju istana Karena disitulah dia ketemu Juru minum raja Siap-siap Kita ada mau dekat istana Ijo Saya tutup dengan Ungu Penggenapan Apa yang Tuhan genapi Dalam hidup Yusuf Yusuf jadi orang nomor satu Atau orang nomor dua? Ayo dong Nomor satu atau dua? Nomor dua Tapi kuasanya lebih hebat Mana sama orang nomor satu? Yusuf Karena firman Tuhan bilang gini Firman bilang sama Yusuf Yusuf Ini cincin meterai Semua orang Mesir Harus taat Sama kamu Dan kuasa untuk seluruh Mesir Kuberikan kepadamu Bedanya kamu sama aku Cuma kursi ini Posisi boleh nomor dua Tapi otoritas Nomor satu Mimpi Yusuf apa? Matahari bulan dan bintang Sujud menyembah dia Mimpi Yusuf apa? Sebelas berkas gandum Sujud menyembah dia Dan mimpi Jadi kenyataan Nomor satu Apa pengenapan Tuhan Dalam hidupku? Janji Tuhan untuk prosper Terjadi Saya punya financial freedom Untuk nolong Orang yang susah Nolong pembangunan Nolong misi Memberi Kemana Tuhan Gerakan saya Untuk memberi Apa pengenapan Tuhan Untuk penjara yang saya alami Bersama keluarga? Perlu banyak Bapak Ibu Datang ke Gilgal Dan so far Selama ini diberkati Pengenapan Tuhan Pengenapan Tuhan untuk hidupku adalah Dulu lagi di penjara Tuhan yang sama Yang genapi mimpinya untuk Yusuf Yang genapi mimpinya untuk Juhan Mogi Tuhan yang sama hadir di tempat ini Dan dia mau mengenapi mimpi Tuhan Dalam hidup saudara Tuhan memberkati Mari bangkit berdiri sama-sama Sorak-sorai Untuk Tuhan kita yang luar biasa And I surrender Come on church Sing it I surrender Untuk Jesus Untuk Jesus Blessed Savior I surrender Mari akan kedua tangan Katakan aku berserah Aku berserah Aku berserah Kepada Yesus Kepada Yesus Jumur selamat Aku berserah Jangan aku berserah Aku berserah Aku berserah Apapun penjaramu saat ini Aku berserah Mungkin keuangan Kesehatan Tuhan kita gak buat sesuatu yang salah loh Tuhan Kepada Yesus Kepada Yesus Juru selamat Aku berserah Kepada Yesus Juru selamat Aku berserah Kuatkan Kuatkan Hiburkan Tolong Jangan ada yang menyerah Setiap kali Iblis serang dengan kekuatiran Keputus asaan Dan ketakutan Biar hope Pengharapan itu selalu ada Sebuah kesadaran Bahwa Tuhan ada bersama kita Dan Tuhan pasti Menolong kita Aku mintanya di dalam nama Yesus Dan semua yang percaya sama-sama katakan Amin Amin